Resiko melahirkan bayi prematur, kemudian bisa melahirkan bayi dengan bobot berat rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing tentang 5 nutrisi yang paling dibutuhkan oleh ibu hamil Buat teman-teman semua bisa menonton video aku, wajib banget menonton video aku Karena semua video yang aku sharing tentang kehamilan itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan buat ibu-ibu yang sudah hamil Dan disini aku mau membahas tentang nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil Jadi sebenarnya buat teman-teman semua yang sudah hamil pasti sudah tahu dong Makanan yang dikonsumsi pasti gizinya itu akan berguna atau misalkan gizinya itu pasti akan bermanfaat untuk janin yang ada di kandungan gitu ya Jadi maksudnya itu semua gizi kemudian nutrisi itu pasti berpengaruh terhadap janin dalam kandungan Jadi perkembangannya pun itu pasti dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi Pada dasarnya sebenarnya makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil gak beda jauh ya sama makanan yang dikonsumsi orang-orang sebelum hamil gitu Seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, kemudian tortein, kemudian lemak sehat dan lain-lain Pokoknya tuh memang makanan-makanan sehat ya makanan yang seperti itu gitu Cuma kalau misalkan lagi hamil pasti ada sesuatu yang harus ditingkatkan gitu misalkan harus perbanyak makanan yang menggunakan asam kolat Atau misalkan harus perbanyak makanan yang menggunakan tortein tinggi dan lain-lain Pokoknya harus ada sesuatu atau nutrisi yang menonjol yang lebih ditingkatkan supaya bisa dikonsumsi oleh ibu hamil Nah apa aja sih nutrisi yang penting banget yang harus wajib dikonsumsi oleh ibu hamil Yang pertama adalah asam kolat Asam kolat adalah nutrisi yang wajib banget dikonsumsi oleh ibu hamil Karena asam kolat ini mencegah kelainan pada otak dan cincin tulang belakang Kayaknya cacat tanggung syarat Nah si asam kolat ini juga sudah terbukti bisa mengurangi resiko lahir prematur Jadi memang benar-benar dibutuhkan banget untuk ibu hamil harus mengkonsumsi asam kolat Kemudian jumlah asam kolat yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil adalah 600-800 mikrogram Nah dari mana sih ibu hamil bisa menghentikan asam kolat Dari makanan bisa aja contohnya seperti telur, kemudian sayur-sayuran yang berdaun hijau tua Kemudian kolong-kolongan, kemudian hati, dan juga ada makanan lain Kemudian nutrisi yang kedua adalah kalsium Kalsium juga penting banget dikonsumsi oleh ibu hamil karena kalsium ini berhubungan dengan gigi dan juga tulang bali Supaya bisa lebih kuat Selain itu, untuk ibu bisa bermanfaat untuk melancarkan peringkatan darah, kemudian sarap, dan juga otak-otak Supaya bisa berjalan dengan normal dan baik Kemudian berapa sih jumlahnya juga ya kalsium yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil Jadi ibu hamil itu harus mengkonsumsi 1000mg kalsium, tetapi boleh dibagi 2, misalkan 500mg per hari Nah makanan-makanan apa aja sih yang mengandung kalsium banyak banget Contohnya seperti susu, kemudian yogurt, kemudian ikan lele, ikan salmon, pahu Sebenarnya sih banyak banget ya yang mengandung kalsium Memasalkan kalau misalkan mau mengkonsumsi kayak ikan, kemudian seafood, itu harus non-merkuri Karena merkuri ini gak bagus banget buat perkembangan janin Jadi harus yang non-merkuri ya Semuanya kalau misalkan mau mengkonsumsi ikan-ikanan itu harus cek dulu gitu Maksudnya kita juga harus pinter-pinter memilih gitu Karena ada beberapa ikan yang kandungan merkuri ini itu tinggi banget gitu ya Jadi bisa mempengaruhi janin gitu Banyak banget lah pokoknya sumber-sumber yang memberitahukan bahwa merkuri itu gak bagus untuk perkembangan janin di dalam kandungan Kemudian nutrisi yang ketiga adalah vitamin D Nah vitamin D ini juga penting banget harus dikonsumsi oleh ibu hamil Karena vitamin D ini berhubungan dengan tulang dan pertumbuhan bayi supaya bisa lebih kuat Nah berapa banyak sih vitamin D yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil Yaitu sekitar 600 IU atau International Unit Jadi itu itu harus perhari dikonsumsinya Nah kalau misalkan kita mau konsumsi makanan yang mengandung vitamin D dari apa aja sih Contohnya adalah ikan salmon berlemak itu banyak banget vitamin D nya Kemudian bisa juga dari susu, kemudian dari jus jeruk dan lain-lain Sebenarnya banyak banget info-info untuk makanan yang bisa menghasilkan vitamin D Kemudian yang keempat adalah protein Nah protein juga sangat penting sekali dikonsumsi oleh ibu hamil Kenapa? Karena protein ini bisa berguna untuk pertumbuhan jaringan bayi Kemudian jaringan pada struktur tubuh bayi Kemudian organ, kemudian otak juga Jadi itu benar-benar berhubungan banget gitu ya Benar-benar berkaitan, saling berkaitan nutrisi tersebut untuk pertumbuhan dan pertumbangan bayi di dalam kandungan Nah kemudian protein ini bukan hanya untuk bayi aja gitu ya manfaatnya Nah untuk ibu juga ini benar-benar benar-benar dapat Bisa untuk pertumbuhan jaringan, sayudara dan tahin ini untuk ibu Kemudian lain itu juga sebagai peredaran darah itu supaya lancar gitu Jadi nutrisi yang disalukan ke jaringan itu bisa lebih banyak Itu bisa lebih lancar gitu Itu adalah fungsi dari protein Nah berapa banyak sih kebutuhan protein yang diperlukan oleh ibu hamil Nah sebenarnya kalau untuk protein Jadi itu tuh tergantung dari pertumbuhan dari trimester pertama Sampai dengan trimester ke-2, trimester ke-3 Jadi tuh bobotnya nggak sama gitu Jadi kita tuh harus mengkonsultasikan ke dokter Berapa sih protein yang sebenarnya harus kita konsumsi per hari Tapi biasanya ada sekitar 70-100 gram per hari Itu harus konsultasi protein gitu Cuma kalau misalkan protein ini karena berhubungan dengan bobot kita selama trimester pertama Jadi tuh setiap trimester pasti konsumsi proteinnya berbeda gitu Tergantung dari bobot kita naik per trimesternya Maka jumlah konsumsi proteinnya pun berbeda gitu jumlahnya gitu Jadi nggak sama antara konsumsi protein di trimester pertama Sampai trimester ke-2 ke-3 itu pasti berbeda gitu Makanya ini harus dikonsultasikan dengan dokter Berapa sih jumlah spesifiknya untuk konsumsi protein masing-masing gitu Kemudian kalau misalkan kita mau konsumsi protein dari sumber makanan Itu makanan apa aja sih gitu ya yang banyak mengandung protein Ada daging tanpa lemak, kemudian ikan salmon, kemudian kacang-kacangan Pokoknya banyak banget yang mengandung protein Kalian bisa cari tau lebih banyak Karena protein ini sangat-sangat bener-bener penting banget gitu Untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan Kemudian nutrisi yang kelima adalah zat besi Nah zat besi ini bener-bener harus banget dikonsumsi Wajib banget karena ketika hamil kita membutuhkan dua kali lebih penting Maksudnya dua kali kebutuhan zat besi Fungsi dari zat besi ini dia itu bisa membawa darah ke bayi Jadi misalnya ke jamin, jadi itu membawa oksigen lebih banyak ke jamin kita Jadi bisa membuat perkembangan dan pertumbuhan itu lancar Kalau misalkan kita kurangkan zat besi Zat besi itu kan bisa menghasilkan hemoglobin gitu ya Hemoglobin ini kan yang mengantarkan nutrisi ke jamin gitu Kalau misalkan zat besi kita kurang Otomatis kan janin kita kekurangan nutrisi dong Dan selain itu zat besi juga mengirimkan oksigen ke janin kita Kalau misalkan hemoglobinnya kurang Kemudian zat besinya maksudnya kurang Itu juga bisa menghambat oksigen untuk bayi kita Jadi benar-benar penting banget ya zat besi ini Kalau misalkan kekurangan zat besi itu harus benar-benar ditingkatkan Sekali dari sekarang gitu Perbanyak gitu Perbanyak makan-makanan yang mengandung zat besi Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan bayi di dalam satu mani Nah gimana kalau misalkan ibu hamil tersebut kekurangan zat besi Jadi ibu hamil yang kekurangan zat besi Eh dia bisa mudah lelah gitu Jadi baru jalan beberapa langkah Ada misalkan mengerjakan sesuatu Itu pasti mudah lelah Nah efeknya apa sih kalau misalkan kekurangan zat besi Bisa resiko melahirkan bayi prematur Kemudian bisa melahirkan bayi dengan bobot berat rendah Atau bobot rendah maksudnya Kemudian bisa juga depresi postpartum gitu Itu benar-benar harus dijaga banget untuk zat besi ini Karena tidak boleh sampai kekurangan zat besi Kemudian berapa sih jumlahnya zat besi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil Nah zat besi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil adalah 27 mg perhari Kalau misalkan ibu hamil semua pengen mengkonsumsi zat besi ini dari makanan Contohnya daging tanpa lemak, kemudian umbas, kemudian ikan, dan lain-lain Banyak banget makanan-makanan yang mengandung zat besi Selain ikan, kemudian daging tanpa lemak Ada juga kan dari sayur-sayuran, kemudian dari kacang-kacang Itu pasti ada zat besinya Jadi kalian bisa mengkonsumsi dengan matur gitu ya Supaya tidak kekurangan zat besi Nah semuanya Jadi itu merupakan nutrisi-nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil Jadi wajib banget ada di dalam tubuh ibu hamil Karena berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungan Nah selain hal-hal tersebut Jadi maksudnya selain makanan-makanan yang memang harus dikonsumsi oleh ibu hamil Ada juga suplemen gitu ya Nah suplemen ini juga harus dikonsumsi oleh ibu hamil Sekarang misalkan sekarang lagi hamil Kita harus konsultasikan dulu ke dokter Biar dokter itu cek sebenarnya suplemen mana sih yang dibutuhkan oleh kita gitu Makanya ketika mengkonsumsi suplemen itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter Oke teman-teman Jadi tadi adalah nutrisi-nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil Dan jangan sampai ibu hamil itu kekurangan nutrisi tersebut Karena nutrisi tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbangan janin Sedangkan moment yang udah aku sebutin tadi Ya jangan sampai terjadi kekurangan gitu Karena kan efeknya juga kasian ke janin juga kan Selain ibunya juga yang beresiko Janinnya pun kan ikut terganggu karena kekurangan nutrisi tersebut Jadi itu adalah video yang aku share hari ini Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe Jangan lupa nonton video aku di video selanjutnya See you on my next video, bye bye